Intro Selamat datang lagi di channelnya Jalan Taiwan Ya udah lama ya gak denger kita, gak liat kita Ya sombong amat dah Ya kali ini kita mau jalan-jalan Ke museum di Land Bank Exhibition Hall Yang ada di depannya National Taiwan Museum Yang ada di belakangnya Taman 228 Nah kali ini kita tuh pergi ke museum Paleontologi gitu ya Beli bedek gitu Yang ada di museum ini Nah disini tuh ada banyak Kisah-kisah masa lampau Ya bentuk-bentuk kehidupan masa lampau Yang ada di pajang disini gitu Gedung ini merupakan gedung Kang Yobeng Peninggalan dari kolonial Jepang Yang kemudian berubah menjadi Land Bank Taiwan Yang kemudian berubah lagi fungsinya menjadi museum Seperti itu Jadi setelah masuk ticketing Kita sudah melihat awal-awal Yaitu permainan ngeprint saldo Dan ini lantai satunya Kita sudah disukui beberapa fosil-fosil Nah ini yang gede Gede sekali ini Kerangka dari dinosaurus Gak ngerti ini apa tadi Karena udah heboh Gak ngeliat tulisannya Kita tuh udah sering kesini Cuman karena si Cacca Atau si kecil Waktu itu memang masih kecil Dan gak ngerti apa-apa Dan sekarang dia udah bisa baca Dan dia udah bisa mengerti Jadi dia lebih amazed Lebih amazed Lebih tertarik dengan hal-hal seperti itu Bahkan karena ngeliat baby dino seperti itu Ini pun Ini bisa lihat dia Tertarik banget gitu Padahal Kalau misalnya liat film-film dinosaur Ya udah biasa aja Tapi karena ngeliat langsung Dia merasa Oh It's just like that It's alive Katanya gitu Lanjut jalan lagi Nah ini tuh replika-replika Burung-burung Dari yang paling rendah Sampai yang paling tinggi Nah Terus Karena museum ini banyak yang menarik Seperti hanya Lantai-lantai disini Jadi kita tuh Dijelaskan Lapisan-lapisan tanah Terus Apa yang hidup di dalamnya Seperti itu Excited isn't it Wow Ini kongsi Terus lanjut kita ke bagian dinosaur and birds Nah kali ini Ini lebih ke fosil-fosilnya ya Lebih bentuk-bentuk fosil Dan Evolusinya mungkin Karena Setelah diketahui Ternyata Beberapa dinosaur Beberapa Jenis dinosaur itu Evolusinya bisa jadi ayam Ataupun kadal Terus Terus kalau yang ini Itu penjelasan Bagaimana Ini fosil-fosil Sampai Bisa ke museum Nah karena berhubung Mamanya dulu Orang sejarah Jadi paling gak Ngerti sedikit Detail Jadi penjelasan Ke si anak Untuk si fosil itu bagaimana bisa masuk ke museum Dari digali Terus di Amankan Terus dibersihkan Seperti itu Nah Ini udah di lantai dua ya Jadi kita masih bisa melihat bagian tubuh atas si Big dinosaurnya Karena museum ini masuk kecil Nah Ini kita udah masuk ke bagian Cerita tentang Bang di masa lampau Jadi bentuk-bentuk Kalkulator di masa lampau Ini udah gini pajang Nah Ini apa ini Sempowa ya Ini sempowa namanya Kalau kita sekarang Udah gak pakai itu ya Nah ini kantornya Dan beberapa barang-barang Yang ada di sini ya Dan ini salah satu atraktifnya museum ini Karena dalam satu kotak-kotak itu Itu tersimpan Semua informasi dari masa lalu Dari Sejarahnya si Kang Yobeng ini Hingga ke Lenbeng Masih tersimpan rapi Sekelimit cerita-cerita Ataupun penggambaran di masa lampau Bang Taiwan Nah Kalau yang ini penggambaran Sertifikat Tanah di Taiwan We are finished We are finished Adventure Finish your adventure And I want to go home Why you go home? Because I want to Take a break Take a break Take a break Oke Saya cacin dulu sama teman-teman Bye-bye Karena si kecil udah capek Nah Saatnya kita berpisah Sampai jumpa lagi di Video-video selanjutnya Jang Taiwan Bye-bye Bye-bye